Terima kasih Dan apa konsep foto lo? Fotografi tuh gue pas lagi kuliah sih Hobi kali ya udah mulai kayak nyoba-nyoba Terus kebetulan gue doyan dateng gig Nonton lah, nonton waktu itu nonton Bawa kamera, foto-foto ya Terus gue seneng aja ya emang foto-foto stage Sampai pada satu hari Gue akhirnya kenalan sama anak-anak Polka Wars Eh lo bisa foto ya? Terus ya udah akhirnya Diajak ya? Diajak lah gitu Nah kamera pertama lo Apa sih yang lo punya? Kamera pertama gue waktu itu Canon 550D Lo punya lensa kamera favorit gak? Dulu sih gue suka banget Pake fix yang 50mm ya Kenapa tuh? Karena simple aja sih Bukaannya gede kan Dan kebanyakan gue motret Di panggungnya waktu itu belum terlalu gede Pas gitu Gak perlu lensa zoom gitu Dalam aja kali ini makin Wah Cerah nih Makin cerah Masung gue asri ya Yoi Nah Apa sih sebenernya bagian yang menyenangkan Dan bagian tersulit saat lo menjadi seorang fotografer menurut pengalaman lo sendiri? Kesulitannya tuh tantangannya kalo misalkan lo dapet stage yang entah lightingnya kurang Atau lo gak dapet barikade Ya pokoknya harus bareng-bareng masuk di penonton Barang-penonton ya Menyenangkan itu gue pertama kali kenal sama kuliner tour ya Kuliner tour justru? Iya Iya Berapa sih bayaran job foto pertama lo? Anjir Job foto pertama gue Masih inget gak? Kayaknya banyak yang 2M deh Makasih mas waktu itu awalnya Terus Berapa ratus ribu gitu 250 atau 300 gitu sempet awal-awal banget Katanya lo pernah ilang kamera satu tas ya Wah pernah 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 Nah waktu itu tuh jaman gue kuliah itu Instagram kan baru bareng Baru banget deh Terus punya event tahunan namanya Instagram meeting Apa gitu worldwide meeting apa gitu lah Gue ikut karena rame Gue melipir dulu di salah satu restoran fast food lah ya Dibilangan Sarinah gitu Oke Mulai makan pas gue nengok Udah gak ada Waduh Udah gak ada tuh udah Eh yaudah deh gitu Gue bingung kan mau kerja gimana nih Akhirnya ada beberapa temen yang kayak Yaudah pake kamera gue dulu nih gak kepake gitu Oke dipinjemin dulu ya Iya dipinjemin baik banget sih waktu itu Selain hobi foto lo juga dulu kan dikenalkan sama musik Dengan mengkoleksi rilisan fisik jaman Aksara tuh ya waktu itu Masih jualan kaset gitu Apa kaset-kaset pertama lo yang lo beli dari duit hasil nabung waktu itu? Gue beli waktu itu ada brandles, sore, upstairs, terus kalo yang luar-luar tuh kayaknya gue punya sausen Gitu-gitu deh Ini belakangan ini nih ada berita viral tentang mama bawa motor nyelonong bawa pasien masuk ke ruang IGD Wah itu sih gue udah salut sih tuh bisa sampe depan sebelah bed tuh gokel sih itu kalah tuh pake ambulans juga gak bisa tuh kan Iya pake ambulans juga bisa Gak bisa komentar lagi deh kalo itu sih kayak wah udah gokel gue salut deh Kita geser ke belakang dulu kali ya Oh guys Wah enak rumahnya adem ya Ini seadanya ya Enak kos-kosan juga nih bareng-bareng jadinya Rame-rame ya sini ya Rame-rame Oke kita lanjut-lanjut ngobrol lagi nih One Yui Siapa sih figur, idola lo di dunia musik? Kalo luar gue mengidolai Joe's Home ya Dia dari musikalitas dan personality, gaya dia di panggung, segala macem lah gue suka Gitu kalo yang lokal vokalisnya The Brandel sih Oh kena-kena Maksudnya secara figur dulu gue liat dia tuh kayak Wah ini rock and roll nih Buat gue secara fashion keren banget ya dia waktu itu ya Wah dia kerja juga di agency dan segala macem gitu Wah keren banget nih maksudnya Dia bisa dengan imbang gitu ya Terwakili lah ya Iya terwakili lah gitu Bahkan waktu itu gue pengen lulus dari kuliah kan Kayaknya keluar agency bisa ngeband deh gitu Gitu dulu gue gara-gara dia tuh gara-gara eka Boleh dijelasin ga apa sih korelasi yang menarik menurut lo antara ngeband kuliah seni dan bekerja di creative agency menurut pandangan lo deh? Semuanya tuh kayak apa ya Membutuhkan kreativitas cuma dalam takaran yang berbeda-beda gitu Ketika lo di agency gitu ya Lo gimana cara kreatif dalam solving yang problem dikasih sama brand gitu Ketika gue ngeband jadi beda lagi nih kreatifnya gue dilepas gitu Gue jadi lebih have fun aja pas ngerjain musik gitu Tadi kan kita udah ngobrolin sedikit soal agency nih Kabarnya lo juga udah lama bekerja di advertising agency Betul banget Kalau boleh tau sebagai apa dan udah berapa lama sih Wan? Gue terakhir-terakhir itu sebagai copywriter Cuma gue berangkatnya dari sosmed Proses apa sih yang biasa lo lakukan dalam riset misalnya dan penulisan ketika menjadi seorang copywriter? Ya gue sih ngeliat apa yang sekarang terjadi gitu ya Terus dan gue mencoba untuk connecting the dot gitu Jadi apa-apa aja sih sebenernya hal yang berkaitan sama topik yang lagi pengen gue angkat nih gitu Oke Dan kabarnya dari advertising agency lo tuh cabut pindah ke industri musik Apa sih alasannya kalau boleh tauan? Ya itu tadi kan akhirnya visnya berkembang lah ya Manggung lumayan banyak gitu Ya terus pada saat itu juga anak-anak tuh pengen kayak ya sekalian aja deh kita bikin sesuatu nih dari vis ini gitu Ah ini saatnya nih gue coba yang baru nih mungkin emang harus begini nih gitu Harus gue tinggalin dulu nih si advertising ini yang udah gue bangun sesken lama gitu Oke Ini baru-baru ini nih ada kabar menghebohkan jagad dunia maya Karena Arief Muhammad melakukan charity giveaway secara random kepada para netizen yang nge-DM dia di Instagram Akhirnya trend positif ini diikutin sama banyak influencer lain nih Ya iya Menurut gue sih kalau untuk berbaginya tuh gue ya bagus lah berguna untuk orang-orang lain gitu Nah kalau misalnya lo mau ikut si Iko Iko Yani Lo mau DM apa ke Dolsky dan minta duit berapa sama Arief Muhammad nih? Minta duit berapa ya? Buat bayarin kosan gue aja kali ya setahun gitu ya Jadi gue tinggal tidur-tiduran aja gak usah kerja lagi Gak usah kerja lagi ya Gak mau beli sepeda aja? Beli sepeda boleh sih sama nge-chat mobil kali itu bisa tuh Nge-chat mobil bener Nah kita move ke belakang kali ya Wah ngobrolin sepeda langsung nonggol nih sepedanya nih tiba-tiba Sepeda nih Ini sepeda kesayangan ya? Yoi Oke ini udah berapa lama sih lo sepedaan Wan? Setahunan mungkin ya Sepeda jenis apa nih yang lo pakai nih? Ini itu dia vintage road bike brandnya roller dia dari Itali gitu Tahun 90 awal nih kayaknya nih 90 awal ya? Udah berapa kilo sih rute terjauh yang pernah lo tempuh? Gue paling jauh ini 100 Waktu itu fondu sih fondu 120-110 kilo gitu Waktu itu gue Jakarta, Bogor, Jakarta Wan kabarnya lo juga punya usaha jual perintilan sepeda nih ya Ini apa namanya usaha lo dan udah berapa lama sih lo udah ngejalanin si usaha ini? Gue iseng-iseng doang waktu itu Oke Gue sempet dia main-main eBay lah gitu Terus ketemu sama salah satu supplier Jadi dia tukang bikin glove Gue coba jual eh lumayan laku gitu Yaudah gue bikin instagramnya aja itu namanya UKM baik-baik ya Oh UKM baik-baik ya Karena usaha kecil Mr. Cloud Gimana sih cara lo mengkurasi barang-barang jualan perintilan sepeda yang mau lo jual? Biasanya sih kalo gue suka aja ya jadi gue ambil lebihan gitu Ya udah gue jual ya Oke selanjutnya Apa saddle sepeda yang empuk buat jalan jauh yang bisa lo rekomendasikan? Nah kalo saddle Kemarin gue baru banget juga dapet infonya gitu ya Ternyata bentuk bokong orang tuh beda-beda gitu Pasti Dan lo harus diukur dulu Nah itu ntar pas indeh Bisa masing-masing tuh beda Cuma kalo gue suka si bentuknya si sele ini nih Sele Turbo Sele Turbo ya Untuk lo nyaman ya Kalo buat gue nyaman Cukup nyaman gitu ya Selain jualan perintilan sepeda Usaha apa lagi yang pengen lo jalanin tapi sampai saat ini belum kesampaian? Kuliner gue ada keinginan Ada keinginan ya Iya gitu Terus di bidang fashion dan sports apparel gitu Gue juga pengen banget sih gitu Terakhir nih Wan Hah? Jika seorang Vikri Awan dideskripsikan dalam sebuah lagu Lo akan jadi lagu apa? Dan jelasin alasannya kenapa Satu track pertama dari song for the deadnya Kotsa juga Itu judulnya You think I ain't worth a dollar But I feel like a million Wisss Jadi kayak Mungkin lo bisa meremehkan gue Tapi ternyata gue merasa gue tuh Ya bisa gitu Mantep Thank you banget ya Wan ya Udah meluangkan waktu pada siang hari ini Sama-sama banget dong Terima kasih kembali Dan kayaknya gue harus cabut nih Karena gue punya kegiatan lain Apa mau kemana lo? Mau bobo siang Terima kasih Terima kasih telah menonton